Hai Maren kita 26 26 apa sih kalau utang lupa mulu sama heran ah utang lupa mulu menurut catatan aja gitu 36 bukan 26 ini 300 tuh harus itu cedewek itu udah cedewek ya selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar Induk Cibitung ini ya sekali lagi yang belum disugrek-sugrek ya karena sugrek itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan share ke teman-teman yang membutuhkannya salam sukses buat seluruh petani Indonesia salam sukses buat seluruh petagang Indonesia yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai ya untuk dibicarakan di masalah timun ya kalau ini sebenarnya timun dari Garut ya tapi diganti di karung udah jadi karungnya karung bening seperti ini kalau untuk timun Garut ini harganya ada di posisi kedudukan 4000 udah dijual ya ini pun yang tercantik dan itu salah satu di sebelahnya salah satu timun bandana ya kalau timun bandana masih bertahan di angka 6000 rupiah tapi di siang hari ini ya antara kuat dan didaknya harga-harga ada di posisi patokan di jam 9 malam dan itu ada di berada di video malam hari dan untuk timun daerah ya sekarang lakunya itu di angka 5000 rupiah saja ya salam sukses aja buat seluruh petani timun seluruh Indonesia di belakang kita ini salah satu penampakan timun ya Nah ini dilihat sendiri ya ini salah satu timun bandana dan timun Garut kalau untuk timun Garut sekarang harganya di angka 4000 rupiah saja dan untuk timun bandana sekarang masih bertahan di angka 5.000 rupiah dan untuk timun daerah bertahan di angka 5500 rupiah saja salam sukses buat petani timun seluruh Indonesia ya enggak kurang-kurang saya selalu input harga-harga kentang ini salah satu kentang ding dengan harga jual di angka 12500 rupiah ya dan untuk kentang tuwal itu harganya sekarang ada di posisi kedudukan 10.000 rupiah dan untuk kentang Bandung pun sama di angka 10.000 rupiah saja dan ada juga yang 11.000 dan juga 9.000 rupiah intinya kecantikan barang yang menyesuaikan harga ya dan disebelahnya ini ada salah satu kol medan ya dengan harga jual di angka 55.000 rupiah dengan berat bersih di angka 20 kilo saja ya karena kol garutnya juman mampu di angka 2000 rupiah nah kalau ini salah satu penampakan terong portun yang tercantik ya yang tercantik itu seperti inilah bentuknya ini masih di angka 4000 tapi kalau yang kurang cantik terong portun itu benar-benar kelakuannya agak kurang gitu kurang cantik sedikit aja sampai dia ngejual di angka 2000 rupiah ya untuk terong portun ya ini salah satu kita ketemu pare ya ini salah satu pare yang tercantik yang seperti ini ya ini pare tercantik seperti ini sekarang harga jualan di angka 75 sampai 8.000 ya dan saya pun hari ini ngejual pare ini 8.000 rupiah saja ya salam sukses buat petani pare seluruh Indonesia pare mulai viral ya dan kalau metik pare usahakan jangan sampai kayak gini ya mendingan dikeluarin aja karena yang kayak gini ini banyak yang dibuang gitu jadi cabutan kalau udah cabutan kayak gini jualnya murah dan ini salah satu Ooyong ya Ooyong ini dari daerah Banyuwangi ya Ooyong dari Banyuwangi ini harga jualnya agak murah ya soalnya petikannya terlalu besar makanya untuk khususnya petani Ooyong metik tolong diusahakan jangan sampai terlalu besar kayak gini ya nah ukurannya seperti inilah kecil ini harga jualan di angka 7.000 yang super ya tapi kalau kayak gini paling ngejual 5.000 atau 6.000 rupiah saja salam sukses saja buat petani Ooyong seluruh Indonesia kemarin kita 26 26 apa sih kalau utang lupa mulu sama heran ah utang lupa mulu kita kan menurut catatan aja gitu ayo 36 bukan 26 ini 300 tuh terus itu cedewek itu lalu cedewek itu lalu cedewek itu ah hahaha centeng naik harganya ya 8.000 ya ya 85 ya orang-orang Aduh dagang agak pakai modal susah gue heran orang Pasar Cibitung kayak gini ya loncat cantik kayak gini udah biasa-biasa bayar 7.000 bos itu mah elah lima ogah dagang agak pakai modal susah ampun di depan kita masih ada petai petai harga jualan sekarang di angka 200.000 yang tercantik ya dan untuk jagung sekarang lagi viral jagung yang tercantik ini sampai di angka 5.000 di siang hari ini salam sukses buat petani jagung seluruh Indonesia ya ini centeng semua tuh ya ini salah satu menampakkan sampo yang tercantik dengan harga jual di angka 2.500 dan ini Labusiem Bandung sekarang lagi viral 80.000 untuk kilonya sekarang di angka 4.000 rupiah kilonya yang tercantik tapi ya Labusiem kalau untuk Labusiem berbinya yang kecil itu harganya masih standar di angka 7.000 rupiah menampakkan asem muda yang harga jual sekarang di angka 12.000 belum ada penaikan ya untuk jengkol sekarang harganya udah mencapai di angka 35.000 dan ada juga yang 30 dan ada juga yang 25.000 rupiah untuk jengkol kulit sekarang di harga 13.000 rupiah jengkol kulit kosong dan meninjau pun sekarang lagi kosong ya sampai 18.000 rupiah saja saya bawang yang segini belum dibongkar dengan harga bawang sekarang lagi ada penaikan ya acaranya udah mampu di angka 28.000 tapi jangan kuatir khusus untuk yang belanja masih harga masih ada yang harga 20.000 rupiah saja ini salah satu penampakan cabai caplak nih ntar aja kita beritain kalau cabai mah ya untuk ini salah satu penampakan wortel dari beras tagi ya salam sukses buat beras tagi ya ini wortel harganya masih standar di angka 90.000 rupiah satu kantong dengan berat versi 10 kilo dan yang dusanya itu 110 dengan berat versi 10 kilo salam sukses buat petani wortel seluruh daerah ya wah bawang nih kangcung aja ya saya sebut ini bawang lagi dipanggulnya ini gulungan kayak gini cuman Rp8.000 gulungan kayak gini ecerannya Rp15.000 dan seredri pun sama harganya Rp10.000 dengan harga eceran di angka Rp8.000 Rp15.000 rupiah saja Hai lanjut untuk ke terong merah daerah dengan harganya itu di angka Rp5.500 dan terong portun harganya di angka posisi kedudukan Rp5.000 tadi kita disebutin ya pare pun tadi kita disebut Oh yang untuk kita sebut dan terong bulet harganya masih setandar di angka Rp4.000 dan terong bulet kupa masih Rp5.000 rupiah saja dari Jawa mana nih kacang rampong ini kacang rampong harga jualnya di angka Rp10.000 yang belum dikupas ya baru bongkar nih kacang rampong dan untuk kacang walaupun di malam harinya kacau tapi kalau di siang hari ini kacang masih mampu bertahan di angka Rp8.000 rupiah ya ini salah satu kacang yang tercantik jalanannya blok sekali ya wayanya aja lah damai impo nih daun meninjau nih lagi viral Rp15.000 ini cabai TKX Bang berapa nembaknya nih Bang nembaknya 28 ya Wow siap lah biar untung banyak ini cabai 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 itu cabai caplak kita lanjutin ntar bicarain semua nah ini salah satu rawit putih dan itu keritingnya ya kita bicarakan di sini semua ya harga-harga semuanya kita bicarakan di sini mulai dari rawit putih rawit putih ini sekarang harga jualnya cuman diangka Rp20.000 dan ada juga yang Rp25.000 tergantung tergantung barang dan kecantikannya juga ya Aduh dan untuk cabai keriting ini tadi kan kita udah nanya jenteng katanya TKX itu nembaknya 28 berarti ajaran paling murah itu diangka Rp2 30.000 rupiah lanjut untuk keriting hijau kita bicarakan di keriting hijau harga jualnya sekarang hanya di posisi 12.000 rupiah ya sampai Rp15.000 tergantung barang dan kecantikannya juga ya dan keriting eh keriting dan cabai TW hijau ya cabai-cabai hijau itu yang tercantik harganya masih posisi kedudukan angka Rp10.000 sampai Rp12.000 ya untuk TW hijau patrol itu harganya cuman posisi kedudukan diangka Rp7.000 rupiah saja alas yang alas lanjut untuk cabai CMB cabai merah besar dengan harga jual sekarang Rp25.000 sampai Rp28.000 dan ada juga yang Rp30.000 untuk alas itu harganya cuman diangka Rp20.000 CMB cabai merah besar ya untuk RM tadi kita ada sorot ya RM rawit merah terbagi dalam berbentuk daerah macam-macam harganya yang berbeda itu untuk ori masih harga diangka Rp43.000 dan untuk pesisir diangka Rp40.000 untuk cabai RM ya dan untuk kurang yang cantik kurang yang kecantikannya kurang dari pesisir dan ori itu paling selisih antara Rp2.000 dan Rp3.000 saja ya saya rasa selesai untuk bicarakan masalah dunia percabaian season sekarang harganya lagi viral ya harganya sampai Rp4.000 lagi walaupun di malam harinya mati dan untuk pocah sekarang harganya diangka Rp4.000 saja ya dan langsung lanjut aja kita ke dunia labu kecil labu kecil harganya sekarang ada di posisi Rp7.000 dan bonces harganya diangka Rp8.000 yang tercantik sekarang ya dan ini salah satu penampakan tomat yang harganya diangka Rp12.000 salam sukses saja buat petani tomat seluruh Indonesia ya langsung saya bacakan aja di sini ya walaupun ibaratnya barangnya saya nggak sorot untuk selada keriting sekarang harga diangka Rp5.000 Rp3.000 dan untuk brokoli harga Rp13.000 dan untuk kembang kol dari kerawang itu harganya ada di posisi kedudukan Rp8.500 saja saya udah selesai ngerangkum semua harga sayuran di pasar induk Cibitung ini ya Terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin ya robal alamin kita kembali lagi di video nanti malam video antara kuat dan tidaknya harga-harga sayuran di pasar induk Cibitung ini Hai Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini tengo My lyrics